brand Anypeace ini Anypeace Verita X 6000 HP sekilas real ini kalau kita lihat di bagian spool spool yang sudah familiar untuk di kalangan real-real yang terkini, ini mirip-mirip spool dari Pugu Hiroshi Pugu Tora, kemudian Kenshi Aika baik, saya akan mereview real ini dan selamat menyaksikan saya memulai dari handle terlebih dahulu ini handle nya handle ini tidak punya seal di bagian sini, tapi dia sudah berjenis screw in screw in power handle bahannya aluminium, ronok pun seperti demikian, ini adalah ronok bulat familiar, kalau kita lihat seperti ini sepintas sepertinya disini tidak ada bearing nah kita cek di bagian knob handle nya oh disini patent ya jadi bisa dipastikan bahwa tidak ada lagi pilihan untuk kita memodifikasinya atau menggantinya dengan turn knob yang berjenis lain belum menggunakan carbon tag dia hanya menggunakan kanvas biasa seperti ini untuk real yang berada di kisaran harga 300 ribuan adalah hal yang wajar ya dengan menggunakan kampas biasa seperti ini kualitas bahan yang digunakan nah semua bahan yang digunakan belum anti korosi gitu anti karat ini masih rentan dengan keratan kita cek di bagian rotor rotornya grafit disini tertulis 91 bal bearing baik nanti kita buktikan dan tick belt nya ya lumayan besar sih untuk tick belt jawatnya baik kita cek di bagian land roller nah ini land roll nya oh ternyata dia tidak menggunakan bearing disini dia juga tidak menggunakan busing gitu rencakannya dia bersatu dengan tick belt nya disini gitu dia menyatu dia dengan tick belt nya gitu rotornya sih lupa yang kaku ya teman-teman termasuk kokoh untuk bagian rotor bearing nya bearing terbuka tuh bearing nya bearing terbuka di bagian ini ya untuk grill ini masih rawan ya menurut saya rawan kemasukan air di bagian bearing nah kalau ini tidak ditutup dengan grease ini akan cepat masuk air asin dan membuat bearing ini akan terasa bunyi ketika diputar nah metal cuman kualitas metal nya tidak seperti dengan milik Pugutora Daidaw Trisula metal nya itu memang kualitas metal nya memang sangat baik dibanding erytex dari anipis ini erytex ini ya untuk Rp6.000 dia juga menggunakan metal tapi bahan metal nya rendah ya kualitasnya dia semacam sampai pada di angkat tiga saja berbeda dengan mungkin yang milik saya Pugutora ini ini itu tinggi dia jadi kualitas kualitasnya memang tinggi kualitas metal nya tinggi dia hingga 7-8 ini gitu kalau di any piece hanya sampai tiga ya maksimal gitu bagian main gear keren ya menurut saya karena disini ada bahannya kuningan kuningan di bagian main gear ini terus sub nya baik terlebih dahulu kita bongkar bagian main sub dan Australian slider karena memang bukan konsep salt water jadi kita sudah bisa pastikan akan menemukan bahan-bahan kandungan real ini yaitu lebih dominan kandungan peri nya tinggi ketimbang chromium nya oke ini drive gear teman teman bisa perhatikan drive gear nya gitu termasuk bagus ya bagian drive gear nya karena bagian drive gear nya ini khususnya di bagian main nya main gear nya itu menggunakan brush kuningan ya kemudian sistem sambung core nya juga rapi nih ya sistem sambungan core nya rapi di bagian ini gitu ya termasuk bagus ya menurut saya dan zinc alloy nya baik kita ukur tingkat kekerasan zinc alloy nya cuman sampai angka 5 gitu di bagian top bearing nya seperti ini sama bearing terbuka ya di bagian itu disini ada busing ya ada busing biasanya kalau untuk real yang disematkan sini misalnya spacer tapi untuk any piece perita perita x ini menggunakan busing di bagian brush pin on gear ini osculation gear nya disini tidak ada baut penahan osculation gear dan tidak ada bearing nya tuh disini tidak ada bearing sahabat sahabat pancing mana ya kita hitung bearing nya satu dua tiga satu dua tiga disini tidak ada bearing di bagian clicker juga tak ada bearing ya saya menemukan untuk sementara tiga ya karena disini tidak ada bearing kecuali busing 2 cuma itu saja untuk penggunaan bearing pada real perita x ini line capacity 0,35 muat hingga 250 meter ya lumayan besar ya untuk kapasitas 10 dan menggunakan clicker standar ya gear matahari seperti ini ini metal ya tapi kualitas metal nya masih rendah bagi saya tapi ini lebih baik daripada karbon grafi karena banyak kita temukan ada beberapa kasus yang jebol itu bagian gagang bodi gitu kadang-kadang pula di bagian kaki reel atau di reel put seperti ini gitu itu karena bahan grafiknya yang kualitas rendah sehingga mudah patah walaupun hanya bobot ikan yang tidak begitu terlalu besar jadi kesimpulannya adalah pertama reel ini hanya mengandalkan di bagian bodi saja kalau bagian bodi sih sudah lumayan belum memiliki seal di bagian knop spool ya tentu kalau tidak ada seal ya tentulah air asin akan mudah masuk dan menyerang di area drag washer untuk bahan-bahan lain itu rekomendasinya hanya digunakan untuk di kolam bisa galatama di empang boleh tapi kalau untuk raut saya tidak bisa merekomendasi reel seperti ini bearing nya juga bearing terbuka jadi rawan kemasukan air yang menyebabkan kerusi hingga keratan serta key washer-key washer nya itu belum berlapis chromium begitu pun para main sub jadi ya ini digunakan untuk di press water saja bukan untuk sel water sekirah dan mikian itu saja penjelasan dari saya semoga ada manfaatnya dan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini terima kasih salam dari saya salam anggil armanya mantap